Intro Pasca Sweep Masal di DPRD Kaltim dan adanya anggota legislatif tertular virus corona Kegiatan di komplek perkantoran para wakil rakyat Jalan Taukumar Karangkaci dibatasi kembali Rapat paripurna pun dilaksanakan secara virtual Beginilah suasana di kantor DPRD Kaltim pasca dilakukan Sweep Masal dan ada anggota DPRD tertular virus corona Langkah antisipasi lockdown langsung diberlakukan, rencananya sampai 10 Agustus kantor para wakil rakyat dibuka kembali Agenda-agenda para wakil rakyat dilakukan di luar kantor, kebetulan bersamaan dengan masa reses Sehingga para anggota DPRD bekerja di luar kantor parlemen dan bertemu dengan konstituen di daerah pemilihan masing-masing Namun usai masa reses berakhir, kantor DPRD belum juga dibuka Akhirnya rapat paripurna yang membahas 4 Raperda dilakukan secara virtual Fraksi PKB menyampaikan pandangan umumnya yang disampaikan oleh Sutomo Jabir Daerah juga harus lebih fleksibel dan dinamis dalam merespon dan melayani masyarakat Tim Kinansidang serta hadirin yang berbahagia Selanjutnya, perihal rancangan peraturan daerah tentang perubahan kedua atas peraturan daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 1 tahun 2012 tentang retribusi umum Rancangan peraturan daerah tentang perubahan kedua atas peraturan daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 2 tahun 2012 Tentang retribusi jasa usaha Dan rancangan peraturan daerah tentang perubahan kedua atas peraturan daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 3 tahun 2012 Tentang retribusi perisian tertentu Dalam hal ini, praksi PKB menilai perlunya akselerasi dalam penggali potensi pendapatan daerah Upaya penyihatan pelaku usaha dan upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat Tim Kaltim TV, Heriman dan Hardin melaporkan Demikian Kaltim update kali ini Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv Channel Youtube dan Fanpage Facebook Kaltim TV Saya Ros Mirahma, pamit undur diri dan sampai jumpa Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV Dengan 1 juta rupiah, para sahabat mendapat 20 kalita yang diselak berita kamu Dengan 20 detik dapat menjangkau 20 ribu penonton Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami Ayo, jadilah sahabat Kaltim TV Jadilah sahabat Kaltim TV Jadilah sahabat Kaltim TV